Hari-hari sekarang ini adalah hari yang tak menentu Kita tak bisa memprediksi apa yang bakal terjadi dalam keluarga dan lingkungan kita dalam tiga hari ke depan Kita sudah melihat teman-teman yang tiga hari lalu masih menyapa Tiba-tiba tiada Tuhan yang Maha Kuasa memanggil lantaran COVID-19 Tidak terduga Karena itu hargailah waktu kebersamaan kita Kalau anak rewel, nakal, bikin kotor, syukurilah Mereka masih ada bersama kita Jangan marah-marah, diberitahu dengan lembut Ajari mereka juga untuk menghargai waktu mereka bersama kita Karena siapa tahu mereka juga bisa kehilangan kita Kalau diingatkan demikian, respon mereka akan berbeda Mereka juga takut kehilangan Hargailah waktu ketika mereka masih ada Jika suami atau istri menjengkelkan Tidak operatif Ngomel terus Bersikap tidak seperti yang kita harapkan Syukurilah Mereka masih hadir dalam hidup kita Masih tidur di samping kita Walaupun menjengkelkan Jangan diajak pertengkar Siapa salah, siapa benar Tidak penting Suami istri itu satu kesatuan Kalau kalah, ya dua-duanya Kalau benar, ya dua-duanya Diingatkan saja Bahwa waktu bersama itu Bisa mendadak hilang Jadi harus dinikmati selama masih ada Jika suatu hari tempat di sebelah kita Tidur itu kosong Kita akan berharap Partner kita tetap ada Walaupun sering menjengkelkan Hargailah Waktu selama partner kita masih ada Kalau orang tua kita yang sudah lansia Dan tidak mandiri lagi Merepotkan Ngomel terus Tak mau pakai pampers Dan lain-lain Sekali-kali Jangan dibentak Jangan dimarai Syukuri mereka masih bisa merepotkan kita Kasihilah mereka tanpa syarat Karena mereka jadi demikian Bukan kemauan sendiri Bukan kemauan mereka menjadi orang yang menjengkelkan Mereka paling rentan Lindungi mereka dari tertular penyakit Hargailah selama mereka masih ada Kalau saudara-saudara atau teman-teman kita ada yang menjengkelkan Maafkan mereka Syukuri mereka masih ada Karena kita tidak tahu apakah besok atau lusa mereka masih ada Jangan tersinggung Jangan sakit hati Manusia tak ada yang sempurna termasuk kita Siapa tahu di mata mereka kita juga sering menjengkelkan Maka hargailah ketika mereka masih ada Dan jangan lupa Hargailah waktu kita sendiri Karena kita hidup bukan untuk diri sendiri Hidup kita juga berarti bagi orang lain Demi mereka yang mengasihi kita Bersyukurlah kita masih ada buat mereka Covid membawa banyak efek negatif dalam hidup kita Tapi satu hal positif yang diajarkan kepada kita Adalah mensyukuri waktu kita yang ada Dan mengasihi tanpa pamrih Jangan sampai pelajaran mahal ini kita sia-siakan Salam sehat Salam bahagia Semoga kuapah Covid ini Dan pandemi segera berakhir Amin Amin Ya Rabbal Alamin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!